Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lasehat Hidupan Misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Akhirnya kapal Nabi Nuh ditemukan setelah 5.000 tahun Pencarian baterah Nabi Nuh telah menjadi perdebatan yang panjang dan menarik selama berabad-abad Banyak orang yang telah tertarik untuk menemukan bukti keberadaannya Sejak zaman Eusebius pada abad keempat Walaupun telah banyak klaim tentang penemuan baterah Nuh dari waktu ke waktu Namun tetap saja belum ada bukti konkret yang kuat untuk membuktikan keberadaannya Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa banjir memiliki dampak paling mematikan bagi kehidupan manusia Seperti misalnya peristiwa banjir Yellow River yang terjadi di China pada tahun 1931 saja Bisa melanda dataran seluas 21.000 km persegi Dan menelan korban jiwa sebanyak 1 juta hingga 4 juta orang Namun dalam sejarah tercatat banjir yang paling dahsyat lagi Peristiwa banjir Nabi Nuh yang terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu Mencatat sejarah dalam kitab-kitab Samawi Seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran Serta terperadaban dunia seperti Sumeria, Babylonia, India Louis, dan Yunani Al-Quran sendiri mencatat kisah Nabi Nuh sebanyak 43 kali dalam 28 surat Perintah Tuhan untuk membuat kapal tersebut Menunjukkan bahwa keselamatan manusia dapat dibuat oleh tangan manusia itu sendiri Ia membuat kapal di pegunungan Irak sekitar tahun 3165 sebelum masehi Dalam kitab sulam Al-Munajjad disebutkan Ada 124.000 papan yang diputuhkan dalam pembuatan kapal ini Pada setiap papan tertulis naman Muhammad Ditambah 4 papan tertulis 4 kalifah Yaitu Abu Bakar, Omar, Husman, dan Ali Di kemudian hari, pada tahun 1953 Potongan papan tersebut ditemukan Setelah diadakan penelitian pada papan itu Memang terdapat tulisan yang bila diterjemahkan artinya adalah Muhammad Saat pembuatan kapal Nabi Nuh diarahkan untuk menghadap kelima araman sila bulan Kapal itu sangat besar Menurut Ibnu Majid, astronom dan pelaut arah pada abad ke-15 Panjang kapal 240 meter Lebar dan tingginya 60 meter Serta mempunyai dua buah dayung Namun menurut Ibnu Kasir Panjangnya 720 meter Lebar 360 meter Dan bagian depannya agak lancip Supaya mudah berlayar Kapal itu bertingkat 3 Pertama diisi binatang, ternak, dan buas Masing-masing sepasang Lantai 3 Diisi oleh burung-burung Ada pun manusia di lantai 2 Yang jumlahnya 80 orang Yaitu Nabi Nuh dan istri Ketiga anaknya beserta istrinya Dan juga 72 orang pengikutnya Badai itu menerjang dengan dahsyat Memporak perandakan segala yang ada di hadapannya Ada banyak spekulasi tentang berapa lama Badai itu berlangsung Ibnu Majid Mengatakan yang paling dapat dipercaya Adalah 70 hari Namun Ibnu Kasir malah menyebutkan bahwa Badai itu berlangsung selama 150 hari Dari awal banjir hingga surut kembali Terkait dengan luas area banjir tersebut Ada dua pandangan yang berbeda Ada yang mempercayai bahwa banjir tersebut Menggedangi seluruh dunia Atau banjir global Hal ini didasarkan pada doa Nabi Nuh Serta fosil gajah yang ditemukan di kutub utara Yang diduga hanyut saat banjir Nuh terjadi Pendapat kedua tentang cakupan area banjir Nabi Nuh Menyatakan bahwa bencana ini hanya terjadi di daerah Mesopotamia saja Yang mencakup wilayah Turki, Iran, Irak, dan Rusia Hal ini didasarkan karena pada masa itu Jumlah umat manusia masih terbatas Dan tidak merata seperti sekarang ini Bencana atau azab pada saat itu Juga tidak selalu menimpa seluruh wilayah Seperti yang terjadi pada kaum Ad dan Samud Meskipun begitu, pada masa itu terdapat 124 Nabi Yang bila dihitung sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Rata-rata terdapat sekitar 18 Nabi dalam setiap tahunnya Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa Nabi yang sezaman dengan Nabi Nuh Dan berlokasi di tempat lain Tidak terkena azab tersebut Selama beberapa dekade Memang banyak dugaan mengarah di ketinggian Gunung Ararat Turki Timur Bahwa mungkin disana terdapat baturan Nabi Nuh yang hilang Kapal Nabi Nuh terdampar di gunung yang tinggi Atau Al-Judi Yang berada di antara Irak dan Syiam Tepatnya di Didiar Bakal Bin Wail Kota terbesar di Tenggara Turki Lokasi ini diungkap oleh Ibn Wajid Dalam kitabnya Al-Fawail Fi'il Albar Walaka Waidi Pada tahun 1490 Masehi Namun diketahui publik pada abad ke-20 Tepatnya tanggal 11 Agustus tahun 1979 Kapal itu ditemukan di pegunungan Ararat Turki Dengan ketinggian mencapai 2515 DPL Ukuran kapal itu terbukti luar biasa Dengan panjang mencapai 152,4 meter Lebar 25,3 meter Dan tinggi 15,2 meter Tampaknya kapal itu mengalami perjalanan yang luar biasa jauh Terdamparnya di Turki Menunjukkan bahwa kapal itu telah terombang Ambi Hingga bergerak sejauh 512 km Dari tempat pembuatannya Bahkan dalam kitab Al-Fawail disebutkan Ketika terjadi taufan atau badai besar Kapal ini membawa penumpangnya mengelilingi Baikullah Sebanyak tujuh putaran Para ilmuwan terus berusaha untuk mengungkap misteri keberadaannya Terlihat sebuah bentuk seperti kapal raksasa Di ketinggian gunung itu Dan mereka menyebutnya sebagai anomali menari Untuk membantu mengungkap misteri itu Ilmuwan kini menggunakan bantuan pencitraan dan analisi satelit Seorang profesor dari School of Professional and Continuous Study University of Richmond Amerika Serikat Yaitu Poker Taylor Mulai melakukan studi dengan cara tersebut Taylor mengatakan Asal usul kognitif perjalanannya Dimulai pada tahun 1973 Ketika ia pertama kali mendaftar Sebagai calon perwira di Akademi Militer Amerika Serikat Di West Point Amerika Serikat Taylor tiba pada saat rumor kredibel Tentang gambaran seperti haluan kapal Di puncak gunung Ararat Bermunculan dari satelit mata-mata CIA Beberapa dekade kemudian Dia mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti temuan dari satelit CIA tersebut Akhirnya Dia berhasil meyakinkan badan intelijen pertahanan Amerika Serikat Untuk mengumumkan lima foto Angkatan Udara Amerika Serikat Pada tahun 1949 Yang menampilkan gunung Ararat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!